Hai anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Miss Debbie hari ini. Bagaimana kabar kalian? Miss Debbie berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran Budi Peketi. Pada pelajaran satu, yaitu indahnya hidup rukun dan tolong menolong. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar mudah mempelajari pelajaran hari ini. Sungguh sangat menyenangkan hidup tanpa permusuhan. Hidup menjadi lebih damai, tentram dan juga menyenangkan. Hidup rukun merupakan dambaan semua manusia. Kita semua sangat menginginkan hidup rukun, baik di rumah, di sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Kita bisa mempelajari kerukunan dari lingkungan yang terkecil, yaitu di rumah kita. Miss yakin kalian sudah menerapkan pola hidup rukun di rumah. Kalian bisa akur bermain bersama kakak dan adiknya dan juga bersama teman-temannya ya. Hidup rukun artinya kehidupan yang baik dan damai atau kehidupan yang jauh dari petengkaran. Hidup rukun juga dapat diartikan kehidupan yang saling menghormati dan juga saling menyenangkan antar sesama manusia. Nah, perhatikan gambar ini ya. Gambar tersebut memperlihatkan kita kerukunan dengan teman, di mana kita bisa melakukan banyak hal bersama teman kita. Yang pertama yaitu hidup rukun di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Dan ada juga kakek serta nenek. Setiap anggota keluarga memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai. Sebagai anggota keluarga, kita harus menjalankan hak dan kewajiban dengan benar. Dalam artian, hak dan kewajibannya harus seimbang ya. Jadi, kamu harus menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban kamu. Baru kamu boleh menuntut hak kamu. Keseimbangan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga dan menjadikan keluarga yang rukun. Kalian bisa simak gambarnya ya, di mana anggota keluarga berkumpul bersama-sama di rumah. Nah, bagaimanakah agar keluarga kita rukun dan damai? Berikut ini ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk menciptakan keluarga yang rukun dan damai. Yang pertama yaitu saling menghargai sesama anggota keluarga. Meskipun terkadang berbeda pendapat, kita harus tetap menjaga dan juga saling menghargai perbedaan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak anggota keluarga yang lainnya. Yang kedua yaitu menciptakan suasana yang nyaman. Dalam keluarga kita pun harus menciptakan suasana yang nyaman ya. Yaitu dengan cara menerapkan saling sapa, saling senyum dan juga saling menjaga kepercayaan. Yang ketiga yaitu menjalin komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Jika ada perbedaan pendapat, sebaiknya kita bermusyawara bersama untuk mengatasi perbedaan tersebut. Musyawara ini sangat sering terjadi ya di dalam lingkungan keluarga. Contohnya yaitu memutuskan kita akan pergi ke suatu tempat di saat akhir pekan. Atau kita berbagi tugas dalam membersihkan rumah atau kerja bakti keluarga. Atau juga bisa dengan kita memutuskan makan malam dengan makanan apa. Itu adalah musyawara yang sangat sederhana yang biasanya sering terjadi di rumah. Yang kedua yaitu hidup rukun di sekolah. Agar tercipta kerukunan antar sesama warga di sekolah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya yaitu yang pertama menerapkan senyum, salam dan sapa. Jadi jika kalian bertemu dengan guru ataupun teman sekolah kalian, kalian harus menyapanya dengan sopan dan juga ramah. Tidak hanya guru dan teman kalian ya, tetapi seluruh perangkat sekolah. Yang kedua yaitu saling menghormati. Terhadap seluruh perangkat sekolah dan juga teman harus saling menghargai dan juga menghormati. Perangkat sekolah yang dimaksud ini adalah kepala sekolah, guru, staf tata usaha, para pekerja sekolah yang membersihkan sekolah, dan juga pak satpam. Jadi jangan sukan-sukan untuk menyapanya. Yang ketiga yaitu menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang. Siswa berhak menerima pembelajaran dari sekolah dan juga berkewajiban mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Nanti jika kalian sudah kembali sekolah seperti biasanya, kalian akan memahami peraturan apa saja yang ada di sekolah. Misalnya, memakai seragam sesuai jadwal, membawa buku pelajaran sesuai jadwal, atau mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat waktu. Yang ketiga yaitu hidup lukun di masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang sangat membutuhkan orang lain. Sebagai makhluk sosial, diperlukan terciptanya kelukunan di masyarakat. Di dalam masyarakat, kita menjumpai berbagai macam perbedaan ya anak-anak. Di antainya ada perbedaan suku, ras, dan juga agama. Sebaiknya, perbedaan ini tidak menjadi penghalang untuk terciptanya kelukunan, karena kita memiliki tekat yang sama. Yaitu, meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Itu adalah semboyan dari bangsa Indonesia, yaitu Bineka Tunggal Ika. ésök 1975. Jadi, dalam bermasyarakat, sebaiknya kita tidak melihat perbedaan suku, ras, dan juga agama. Mainkan kita harus saling menerima antara satu dan yang lainnya. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kerukunan di dalam masyarakat Kalian bisa menerapkannya ya di lingkungan rumah kalian dengan cara yang sangat sederhana Yang pertama yaitu saling menghargai dan menghormati sesama warga masyarakat Yaitu dengan cara menghargai dan menghormati perbedaan yang ada Yang kedua yaitu menciptakan gotong royong, bahu-membahu dan juga tolong menolong Misalnya kamu mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan yang ada di rumah kalian Yang ketiga yaitu tidak membeda-bedakan kaya atau miskin suku, ras dan agama yang dianudnya Karena di mata Tuhan kita semua sama saja Dan yang keempat yaitu selalu menjalin kebersamaan antar sesama keluarga Demikianlah pembelajaran kita hari ini Jika kalian belum memahaminya, kalian bisa mengulang kembali ya videonya Selalu jaga kesehatan ya anak-anak Dan juga semangat selalu belajarnya di rumah Sampai jumpa lagi di pembelajaran Budi Peketi selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi